Assalamualaikum, selamat datang kembali di April Story Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga saya terus balik lagi ke hoodie pink ini Aku bukan yang gak ganti-ganti ya Karena ini kan emang hoodie aja gitu Takutnya kalian mikir aku gak mandi Dan aku bikin ini tuh terus-terusan gitu Enggak, aku bikin ini beda hari Cuma aku mandi, tapi aku pake hoodie ini terus gitu Udah aku cuci juga kok Jadi gak jorok ya gitu ya Oke, takut salah paham Jadi kali ini aku mau ngebahas Tentang apa aja yang harus kalian punya Ini tuh harus banget-banget-banget kalian punya Selama kalian pake behel Jadi ini harus selalu kalian bawa gitu Walaupun ini cuma kalian bawa ke tempat makan Atau ke lagi traveling Pokoknya kalian harus punya ini Tiga, ini tuh wajib banget kalian punya Apa aja, kita langsung aja ke pembahasannya Pertama itu adalah ini wax Untuk gigi ya guys Ini kita buka Waktu aku di dokter gigi yang kemarin Aku langsung dapet ini gratis Ini waxnya kayak gini Mungkin aku udah pernah Bahas ini di video yang ini Nanti aku bakal kasih tautannya disini juga sekalian Ini tuh berfungsi banget Buat misalnya kalian yang baru pertama kali pake behel Pasti giginya kan bakal saryawan Karena bergesekan dengan si bracketnya itu sama bibir Nah itu bisa dipake Secubil aja gitu Yang penting tutupin Karena di breast kalian yang bikin tempat yang ada saryawannya gitu Jadi biar dia melindungi Bibir kalian dari gesekan sama si breastnya itu Si break upnya itu Lanjut yang kedua Yang kedua itu adalah si dental pick and brush Ini nih yang ini nih Aku selalu beli ini juga ada kok di Indomaret Kalau gak salah aku liat Indomaret Tapi di tempat-tempat yang agak lebih gede juga ada Gak mesti ke tempat yang gede sih Kemarin aku juga sempet beli ini di mana ya Di Watson kalau gak salah Harganya juga gak terlalu mahal Dan ini tuh wajib banget kalian pake Karena ini tuh Ini aku udah ada yang sedikit ya Ini tuh aku pake untuk Kalau misalnya kita makan di luar Kan gak mungkin harus selalu sikat gigi gitu Karena Buat sikat gigi lagi makan di luar Nah ini tuh Tusukan gigi Tapi untuk Untuk yang kalian pake Apa Kawat gigi atau breast gitu Ini ada yang bisa Ada yang gede gini Bisa buat Kayak di sela-selanya gitu Ini buat congkel makanannya Agak mungkin keras Nempel di breast kalian Tapi ini bener-bener Bisa bersihin gigi kalian Kan gak mungkin ya Ada bekas makanan gigi kalian Kan ribet Di congkelnya Kalau misalkan kalian pake behel Kan ribet gitu Jadi ini tuh membantu banget Untuk kalian yang pake behel Dan ada di luar rumah Lagi makan gitu kan Dan ada bau-bau jigong seharian gitu Atau makanannya nyangkut Jadi lebih baik kalian Memang harus punya Tusuk gigi Atau pembersih gigi Ini nih Dental fix and brushnya ini Buat banget Ada di tas kalian Ini tuh Kecil banget Jadi bisa banget Ditaruh lah ya Yang ketiga itu Ada ini nih Ini sikat gigi Kecil Dan ini tuh Enak banget Kalau misalkan masuk ke selera-sela giginya gitu Nah ini tuh aku selalu bawa Untuk traveling ke Atau untuk kemana pun Gitu Kalau misalkan emang gak bisa Bersih pake si dental ini Kan bisa juga pake ini Jadi kalau misalkan kalian Pergi ke traveling gitu Kan gak mungkin membawa Sikat gigi doang gitu Nah ini tuh Ini tuh wajib sih Kalau misalkan kalian gak pake sikat gigi Tapi kalian bawa ini nih Si dental brush yang ini Ini tuh enak banget Dia bisa ke selera-sela gigi Ngebersihin Apalagi kalau misalkan kita pakein Apa namanya Pasta gigi Jadi kan lebih bersih banget gitu kan Di selera-sela gigi gitu Ini juga bisa kalian Korek sampe belakang ini nih Kalau misalkan ada yang gak kejangkau gitu kan Untuk pas apa Sikat gigi Kalian bisa pake ini juga gitu Kalau yang gak pake Behalpeng Menurut aku ini tuh Berfungsi Ini useful banget Dipake buat ngorekin yang Gigi yang belakang Atau ke selera-sela gigi Kedalam-dalam gigi Kayak gitu Ini bagus banget Tiga item ini Wajib banget kalian punya Selama kalian pake behal Karena ini bener-bener useful Dan berguna banget Untuk kelangsungan hidup Atau kelangsungan mood kalian Agar gak gampang bau Gak gampang Untuk punya aplak dan sebagainya Ini wajib banget Kalian punya gitu Oke segitu aja pembahasannya Semoga bermanfaat Memang gak banyak Cuma yang penting Informasinya dapat Dan kalian gak bosan Untuk dengerin aku gitu kan Makasih banget Buat kalian yang udah nonton video ini Dari awal sampai akhirnya Jangan lupa like, komen Dan juga subscribe channel ini Dan nyalain tombol notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Sama video aku selanjutnya Sampai jumpa di next video Bye-bye Sampai jumpa di next video Bye-bye 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 Sampai jumpa di next video